Di era tatanan kehidupan baru, beraktifitas keluar rumah seperti ke pasar membutuhkan persiapan. Apakah Anda siap beraktifitas dan berbelanja ke pasar? Dukung Kementerian Perdagangan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan berdasarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan No. 12 tahun 2020 tentang pemulihan aktivitas perdagangan yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 dan new normal di area pasar. Sebelum pergi, pastikan lakukan hal ini. Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Bersihkan selama 20 detik dan sampai ke sela-sela jari. Menggunakan masker sesuai anjuran. Bagi pedagang, pastikan pasokan Anda untuk berjualan hari ini dalam kondisi cukup dan higienis. Bagi pembeli, pastikan membawa tas belanja sendiri dan mencatat keperluan untuk belanja. Selamat datang di pasar. Bagi para pengelola dan pedagang, pastikan Anda telah membersihkan area pasar dengan disinfektan. Pastikan kiosk atau los, lantai, kamar mandi, pos ukur ulang, ruang ibadah, hingga sarana pendukung pasar dibersihkan. Lakukan dengan rutin dua kali sehari. Untuk mencegah kerumunan, kuota pasar dapat dibatasi dengan menggilir para pedagang, serta menjaga jarak antar pedagang minimal 1,5 meter. Di pintu masuk, pastikan ada petugas yang mengecek suhu para pedagang, pengunjung, pembeli, dan staff pasar lainnya. Pastikan suhu badan di bawah 37,3 derajat Celcius. Bagi pedagang dan pembeli yang memiliki gejala seperti batuk, flu, atau sesak nafas, dianjurkan untuk tetap di rumah dan hindari area pasar. Serta tidak membawa anak berumur di bawah 5 tahun dan orang tua yang sudah berumur 45 tahun ke atas. Kepala pengelola dan petugas wajib memantau kesiapan dan kebersihan pasar sebelum dibuka. Pastikan juga para pedagang telah memakai masker dengan benar. Untuk menjamin kebersihan para pengunjung pasar, sediakan tempat cuci tangan, sabun antiseptik. Memastikan para pengunjung menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Untuk itu, batasi pengunjung menjadi 30% dari kondisi normal. Siapkan juga sekat antar pedagang dan pembeli untuk menghindari kontak langsung. Kenakan juga face shield sebagai sarana pencegahan penularan COVID-19. Pasang alat pembayaran non-tunai untuk mengurangi penggunaan uang tunai yang sering menjadi perantara bakteri dan virus. Untuk pembeli, manfaatkanlah aplikasi berbelanja online yang telah tersedia. Setelah bertransaksi, pastikan menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan. Pedagang merapihkan barang dagangan pada los atau kiosnya. Setelah pasar ditutup, bersihkan kembali seluruh area pasar dengan disinfektan. Pulang dari pasar, jangan lupa bersihkan diri kembali. Cuci lagi tangan dengan sabun dan air bersih. Diharuskan untuk mandi dan mengganti pakaian. Selain membersihkan diri, bersihkan juga belanjaan dan barang Anda, seperti tas dan telepon genggam. Sekarang, Anda sudah bersih dan aman untuk masak serta kumpul lagi bersama keluarga. Ayo, lawan COVID-19 dengan hidup sehat demi kebaikan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Perdagangan.